Tapi begini, PD itu ya, banyak sekali pitnahannya dari dulu. Kenapa sih? Masih di era tahun 89 ya, saya enggak peduli siapa Anda ini akunnya. Dari tahun 89 itu sudah dicurangi ya. Ya, asal Anda-Anda semua tahu, saya ini saksi, saksi melihat mata sendiri. Yang namanya tahun 84 sampai 89, 90 ke sini itu saya sudah hatam partai mana saja ya. Jadi ketika tiga partai ini, ada Golkar, PDI, ada apa namanya, P3 ini. Yang namanya PDI ini sudah dicurangi Pak dari dulu, bukan masalah ini banyak penyapunya. PDI yang namanya orang korupsi, namanya berbuat jahat itu, itu dari niat sendiri Pak. Ya, bukan masalah itu ya mbak, mbak siapa, apa emas nih, Samsudin ya. Jadi dari niat diri sendiri di era Jokowi, mau itu PDI, mau siapapun semuanya dikenakan hukum, semuanya ditangkap. Enggak tebang pilih, baik itu Roni, temannya sendiri, ya kan. Itu loh, jadi inilah yang namanya keadilan. Kalau yang sebelum-sebelumnya, yang ditangkap ekornya aja, yang kecil aja yang dijadikan tumbal. Bener gak? Saya itu jujur aja. Ayolah, kalau memang antum-antum semua itu selalu berteriak, mencintai negara, ya. Untuk NKRI, basmi koruptor. Mbok yung, melek, buka mata, pikiran, ya. Anak kita ini penerus bangsa, sepenggantinya kita setelah tiada di dunia. Kasihlah asupan yang kebenarannya, gitu loh Pak, ya. Jadi, mau jadi apa, mau dibawa kemana negara kita ini kalau dibohongi terus. Ya kan? Sementara kalian berteriak-teriak, aseng, antek aseng, sepron, direbut lagi, dikembalikan ke pangkuan. Peripot, blok rokan, juga seperti itu, nyumon, sama aja. Loh kok, pada ngamuk-ngamuk, hilang minyak, ya. Harusnya negara kita dari dulu udah kaya. Gak akan negara kita, nih ini buktinya Bapak Jokowi. Masa Pak Demik aja bisa membelikan HP anak-anak bangsa, gitu loh Pak. Ya, seperti itu.